Nah padahal kita sejak dari kecil yaitu ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu harus bersikap tegap bahkan bersikap hormat Karena memang menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur Tetapi ketika saya melihat video ini saya kok miris ya Bahkan ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya kok dibuat bercanda ya Ini bahkan juga ditanggapi oleh Murta Dawan Ini siapa nyanyi Indonesia Raya sambil bercanda Nah seperti ini videonya Lihat banget Maksudnya apa coba Ya kalau masih kecil kita memaklumi ya kalau masih kecil Tetapi kalau orangnya sudah dewasa kayak gini Jadi kita mau menempatkan posisi gimana Mau tertawa Apa mau sedih melihat Seperti ini Yang jelas lagu Indonesia Raya itu lagu yang penuh makna Lagu kebangsaan Kita harus menghormati lah ketika menyanyikan lagu tersebut Karena memang lagu itu lagu sakral Coba kita lihat komentar-komentarnya ya Pura-pura gak tau lah Bahkan disini ada aturannya loh Ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Nah disini ada aturan dan larangan yang harus diperhatikan saat membawakan lagu Indonesia Raya Bahkan disini banyak aturan-aturan dan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya Juga ada larangan dalam menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya Mengubah lagu juga tidak boleh Kalau disini yaitu pasal 61 menjelaskan bahwa lagu kebangsaan dinyanyikan lengkap dengan 3 stansa Ketiga stansa harus dinyanyikan ulang satu kali Sementara sikap dalam menyanyikannya Diatur dalam pasal 62 bahwa setiap orang yang hadir Saat lagu kebangsaan diperdengarkan dan atau dinyanyikan Wajib berdiri, tegak, dan sikap hormat Bahkan juga ada undang-undangnya loh dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya Jadi memang lagu Indonesia Raya adalah Menurut saya lagu yang sangat sakral sekali lah Kita menyanyikannya juga tidak sembarangan Harus berdiri dengan sikap hormat Tetapi disini kok malah terjadi seperti ini ya Bahkan disini juga adalah curhatan seorang netizen Yaitu bahkan dia menangis Menangis saat mendengar lagu Indonesia Raya di negeri orang Memang ketika kita menghayati lirik demi lirik Syair atau makna yang terkandung di dalam ragu tersebut Pasti kita akan menangis lah Pasti kita ikut sedih Kita hanyut dalam lagu Indonesia Raya tersebut Bahkan juga disini Yaitu dari selebritis Andin juga menangis Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya Tetapi ketika ada video seperti ini Saya justru miris ya Seharusnya bisa menjadi contoh lah Menjadi contoh yang baik Bagi generasi-generasi muda Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Plus bonus tonton video terbaru Setiap harinya Setiap negara memiliki lagu kebangsaan Masing-masing termasuk Indonesia Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya Lagu karya Rudolf Superopman Ini merupakan lagu sakral Yang menggunakannya Tidak boleh sembarangan Bahkan aturan dalam menyanyikan lagu Kebangsaan Republik Indonesia ini Diatur dalam undang-undang Simak aturan dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya menurut undang-undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang bendera Bahasa Dan lambang negara Termasuk Lagu kebangsaan Menurut undang-undang Nomor 24 tahun 2009 Bab 5 Bagian kedua Terkait Penggunaan lagu kebangsaan Pasal 59 ayat 1 Lagu kebangsaan Wajib diperdengarkan Untuk menghormati Presiden dan Atau wakil presiden Untuk menghormati Bendera negara Pada waktu pengibaran Atau penurunan Bendera negara Yang diadakan Dalam upacara Dalam acara resmi Yang diselenggarakan Oleh pemerintah Dalam acara Pembukaan sidang Paripurna Majelis Memusertan Rakyat Untuk menghormati Kepala negara Atau kepala pemerintahan Negara sahabat Dalam kunjungan resmi Dalam acara Atau kegiatan Olahraga internasional Dalam acara Ataupun kompetisi Ilmu pengetahuan Dan teknologi Di luar Momen-momen Wajib tersebut Lagu Indonesia Raya Juga dapat dibutar Atau dinyanyikan Untuk momen tertentu Pada pasal 59 ayat 2 Disebutkan bahwa Lagu kebangsaan Dapat diperdengarkan Dan atau dinyanyikan Sebagai pernyataan Rasa kebangsaan Dalam rangkaian Program pendidikan Dan pengajaran Dalam acara resmi Lainnya Yang diselenggarakan Oleh organisasi Partai politik Dan kelompok masyarakat Lainnya Dalam acara Ataupun kompetisi Ilmu pengetahuan Teknologi Dan seni Cara menyanyikan Lagu Indonesia Raya Seperti iringan musik Sampai Cara bersikap Juga diatur tegas Menurut pasal 60 pada bagian Ketiga undang-undang Tata cara Penggunaan lagu Kebangsaan adalah Sebagai berikut Lagu kebangsaan Dapat dinyanyikan Dengan diiring alat musik Tanpa diiringi Alat musik Ataupun diperdengarkan Secara instrumental Lagu kebangsaan Yang diiringi alat musik Dinyanyikan lengkap Satu strofe Dengan Satu kali ulangan Pada Refrain Lagu kebangsaan Yang tidak diiringi alat musik Dinyanyikan lengkap Satu stansa pertama Dengan satu kali ulangan Pada bait Ketiga stansa pertama Pasal 61 menjelaskan bahwa Lagu kebangsaan Dinyanyikan lengkap Dengan tiga stansa Bait ketiga stansa Harus dinyanyikan ulang satu kali Sementara Sikap Dalam menyanyikan Diatur pada pasal 62 Bahwa setiap orang Yang hadir Saat lagu kebangsaan Yang diperdengarkan Atau dinyanyikan Wajib berdiri tegak Dengan sikap hormat Larangan dalam menggunakan Lagu kebangsaan Indonesia Raya Untuk Membawakan lagu Indonesia Raya Secara mandiri Misalnya untuk cover Atau tampil pada sebuah acara Beberapa hal ini Perlu diperhatikan Sesuai dengan Pasal 64 Pada bagian Keempat Undang-Undang Nomor 2 4 Tahun 2009 Setiap orang dilarang Mengubah lagu kebangsaan Dengan nada Irama Kata-kata Dan gubaan lain Dengan maksud Untuk menghina Atau merendahkan Kehormatan lagu kebangsaan Memperdengarkan Menyanyikan Ataupun menyebarluaskan Hasil ubahan lagu kebangsaan Dengan maksud Untuk tujuan komersial Penggunaan lagu kebangsaan Untuk iklan Dengan maksud Untuk tujuan komersial Bahkan diketahui Mungkin banyak orang Yang akan berpikir demikian Masa cuma Dengar lagu Indonesia Raya Bisa menangis Cengeng sekali ya Dulu saya juga Sempat berpikiran demikian Tetapi Sejak tinggal jauh Dari negeri sendiri Baru merasakan Bahwa hal tersebut Bukan karena cengeng Atau ingin menarik perhatian Melainkan sungguh Kita tidak mampu Menahan jatuhnya air mata Salah satu contoh Ketika kami Hadir dalam perayaan Acara 17 Agustus Ke-69 Di City Hall Begitu Panitia mengumumumkan Bahwa Semua yang hadir Diminta berdiri Karena akan menyanyikan Lagu Indonesia Raya Maka saya dan istri Ikut berdiri Dan juga bernyanyi Pada kalimat pertama Dan kedua Kami masih ikut menyanyi Dengan tegar Tapi ketika mengucapkan Tanah tumpah darahku Maka sungguh Tak kuasa Menahan jatuhnya air mata Walaupun terus ikut menyanyi Namun suara terasa Bagaikan Tersekat di kelongkongan Perasaan kali Setiap kali Ada perayaan 17 Agustus Kami mastikan Untuk hadir Baik di kota Wolongong New South Wales Maupun ketika kami berada Di Western Australia Yang diselenggarakan Di Kompleks Kent Street High School Hampir sekalian Seharian berada Di Kompleks Kent Street High School Dimana diselenggarakannya Berbagai acara lomba Dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Setiap kali ikut Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Entah mengapa Walaupun sudah Mengigit bibir Agar tidak menangis Namun Luapan diri Dari dalam lupuk hati Terdalam sungguh Tak terbendung Ketika kami hadir Dalam perayaan Di Forest Case Kota Perk Itu lirik lagu Karya gombloh ini Diputar Di lapangan terbuka Forest Place Tidak hanya Mengema di Udara Australia Barat Tetapi sekaligus Merasuk ke relung Relung hati Yang terdalam Saya menyaksikan Setiap orang Indonesia Menghentikan sejenak Aktifitasnya Ketika lagu itu Didengungkan Kata Demi kata Bagaikan merasuk Kedalam jiwa Terima kasih telah menonton!